Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu bersama aku Satya Adi. Ada rangkuman peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Ini beragam cara warga merayakan 17-an, kemudian remisi khusus napi di hari kemerdekaan, dan upacara kemerdekaan di Pond Pes Almukmin, Ruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian ada kabar tentang Diolipa Yumara yang memolisikan kuasa hukum baru berdari car dan kasat narkoba yang justru ditangkap gara-gara mengidarkan narkoba. Dari luar negeri, perempuan asal Arab Saudi Salma Al-Shihab difonis hukuman 34 tahun penjara gara-gara ngeretweet. Kok bisa ya? Yuk kita simak selengkapnya. Ada yang seru nih dari upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka kemarin. Penyanyi cilik Farel Prayoga menggoyang istana dengan dangdut koplonya. Selain itu ada juga rangkuman peringatan hari kemerdekaan dari berbagai daerah. Upacara peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini memang terasa istimewa dibanding dua tahun terakhir sejak dilanda COVID-19. Tahun ini, istana kembali membuka undangan bagi masyarakat untuk menyaksikan secara langsung peringatan hari ulang tahun RI ke-77. Di Istana Merdeka, Presiden Jokowi Dodo memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih. Kali ini Jokowi dan Ibu Negara Iryana Widodo mengenakan baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Peringatan detik-detik proklamasi di upacara ini ditandai dengan bunyi sirine dan tembakan meriam sebanyak 17 kali oleh pasukan TNI Angkatan Darat. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPDRI Lanyala Mataliti menghenikan cipta oleh Inspektur Upacara Presiden Jokowi Dodo dan pembacaan dua oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Selanjutnya, Paski Braka yang diberi nama Tim Pancasila Tangguh melakukan pengibaran bendera merah putih. Dilanjutkan dengan flypass pesawat tempur dan helikopter oleh TNI Angkatan Udara. Antusiasme warga gak cuma dari dalam istana. Dari luar istana, warga dari berbagai daerah pun berdatangan untuk mengikuti nobar upacara peringatan kemerdekaan. Nah, di tengah keramaian, ada yang menyita perhatian dari perayaan HUTRI ke-77 di Istana Merdeka. Kehadiran penyanyi cilik Varel Prayoga berhasil membuat Istana Merdeka bergoyang. Ia menyanyikan lagu koplo yang lagi viral yang berjudul Ocho Dibanding K. Selama Varel bernyanyi, terlihat sejumlah menteri asyik berjoget. Seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah. Dari bangku undangan terlihat pula Kapolri Jenderal Ristio Sigit dan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, yang berjoget di bangku masing-masing. Begitu halnya Presiden Jokowi yang tampak sumringah ketika Varel mengubah sepenggal diri ke lagu dengan menyilipkan nama Jokowi. Ibu Iryana pun terlihat ikut berjoget. Gak cuma di Istana, perayaan H.O.T. ke-77 RI ini juga digelar di berbagai daerah dengan beragam cara. Di kampung Warkwane, Distrik Arso, Kerom, Papua misalnya, warga menggelar lomba tarik tambang yang diikuti ibu-ibu. Ada pula warga kecematan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau, menyelenggarakan lomba balap sampan layar. Peringatan H.O.T. RI juga dilaksanakan Taman Nasional Bromo. Petugas, pengunjung, dan pecinta alam melakukan upacara bendera di lautan pasir. Gak cuma di darat, pengibaran bendera juga dilakukan di 77 lokasi perairan Nusantara dari Sabang sampai Miroke oleh PNI Angkatan Laut. Semangat Hari Kemerdekaan juga dirayakan di luar negeri. Di Tokyo, peringatan Hari Kemerdekaan diwarnai pertunjukan seni dan lomba-lomba 17-an oleh siswa-siswi sekolah Republik Indonesia di Tokyo. Sementara itu, di Malaysia, pelaksanaan upacara bendera HUTRI dihadiri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya, setelah 2 tahun absen karena pandemi, perayaan kemerdekaan bisa dilakukan secara meriah. Semoga semangat kemerdekaan bisa terus bergelora, bukan cuma seremonial belaka. Di peringatan Hari Kemerdekaan kemarin ada suasana berbeda di Ponpes Al-Mukmin, Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasalnya untuk pertama kalinya, Ponpes yang didirikan oleh eks-Nafi terorisme, Abu Bakar Baasyir tersebut, melaksanakan upacara kemerdekaan. Dengan menggunakan baju putih, berpeci, mengenakan sarung coklat muda, dan menggenggam tongkat, eks-Narapidene terorisme, Abu Bakar Baasyir, mengikuti prosesi upacara memperingati HOTRI ke-77 di Ponpes Al-Mukmin, Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Upacara itu dihadiri 1.300 peserta upacara yang hadir dari kalangan santri, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA, dan juga dari unsur TNI Polri. Saat upacara, Baasyir tampak serius dan hikmat mengikuti upacara. Bahkan ia turut menyanyikan lagu Indonesia Raya saat proses pengibaran bendera merah putih, meski hanya duduk karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebagai Inspektur Upacara pun mengapresiasi Ponpes tersebut karena turut menyelenggarakan upacara HOTRI kemerdekaan RI. Sedangkan ketika disinggung soal upacara HOTRI, Baasyir bilang ini merupakan wujud syukur kepada Allah SWT. Namun, ia menambahkan rasa syukur belum sempurna sebab rasa syukur akan sempurna ketika hukum diatur sesuai dengan ketentuan Tuhan. Selain itu, Baasyir mengaku ini jadi upacara 17-an pertama yang diadakan Ponpes al-Mukmin sejak Baasyir mendidikannya pada tahun 1972. Pasalnya, pemimpin jamaah Islamnya itu sempat jadi sorotan karena sudah lama menentang Pancasila dan pemerintah karena punya cita-cita untuk Indonesia sebagai negara Islam. Dirinya bahkan menolak menandatangani kesetiaan pada Pancasila dalam pembebasan bersyarat 3 tahun lalu. Hal ini membuat dirinya kembali di penjara hingga baru dinyatakan bebas murni pada Januari 2021. Barulah, pada awal bulan Agustus tahun ini, Baasyir muncul dalam video dan mengatalkan kalau dirinya akhirnya menerima Pancasila sebagai ideologi negara. 1972 ke 2022, berapa tahun tuh? 50 tahun. Akhirnya, bisa bikin upacara kemerdekaan. Masih soal hari kemerdekaan nih, sekitar 168 ribu warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi khusus hari kemerdekaan, termasuk para napi korupsi. Penyerahan remisi ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli dalam rangkaian acara upacara peringatan HOT ke-77 RI di Gedung Kemen Kumaham Rabu 17 Agustus 2022. Kali ini remisi diberikan kepada 168.196 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Besaran remisi atau potongan hukuman bervariasi antara 1 hingga 6 bulan, 2725 napi diantaranya langsung bebas. Sementara itu ada 3 wilayah dengan WBP penerima remisi terbanyak yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di kesempatan itu Yasona meminta WBP yang langsung bebas gak mengulangi kesalahannya karena gak ada kata terlambat untuk bertobat. Ia juga berpesan agar WBP yang bebas dapat berintegrasi dengan baik di masyarakat dan masyarakat dapat menerima mereka kembali sebagai orang biasa meski pernah membuat kesalahan. Nah, pemberian remisi ini disebut sebagai wujud penghargaan bagi mereka yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik. Menkumham mengklaim pemberian remisi umum 2022 ini ditaksir dapat menghemat anggaran makan WBP sebesar 259 miliar rupiah. Pemberian remisi khusus hari kemerdekaan ini juga dikasih buat nabi koruptor loh. Tercatat ada sebanyak 421 narapidana kasus korupsi yang menerima remisi. Di antaranya ada yang langsung bebas pada tanggal 17 Agustus 2022 kemarin. Meski begitu, ketika dikonfirmasi siapa saja nabi korupsi yang dapat remisi, Direktur Pembinaan Narapidana dan latihan kerja produksi Bipjenpas Kemenkumham Turman Hutapaya nggak merinci detailnya. Namun diketahui salah satu nabi koruptor Eni Maulani Saragih jadi salah satu warga binaan yang dapat remisi umum 2 atau bebas murni. Ini diumumkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tangrang Yekti Aprianti. Dalam kesempatan itu, Eni bercanda ke kalapas Yekti kalau dirinya lulus kumlau. Mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI itu telah menjalani hukuman 4 tahun penjara dari fonis 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam hal ini, Eni pun sudah dapat remisi termasuk potongan hukuman 5 bulan di hari kemerdekaan. Dari lapas kelas 2 Tangrang selain Eni ada juga narapidana kasus korupsi yang dapat remisi yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosiah mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masing-masing mendapat remisi 3 bulan. Pemberian remisi terhadap kasus korupsi kontroversial sih. Di sisi lain, dalihnya atas dasar kemanusiaan. Namun, status korupsi sebagai kejahatan berat dan luar biasa jadi dipertanyakan kalau terpidanannya mudah dapat korting hukuman. Ada update nih dari kasus pembunuhan oleh Irjen Paul Verdi Sambu. Deolipa Yumara melaporkan kuasa hukum baru berada Richard Roni Telapesi ke polisi. Ex-kuasa hukum berada Richard Eliezer Deolipa Yumara menilai bahwa Roni Telapesi mencemarkan nama baiknya. Pertama, terkait pernyataan Roni yang mengatakan bahwa Deolipa kebanyakan manggung. Lalu tuduhan bahwa Deolipa membuat berada Richard tidak tenang. Terakhir, pernyataan yang menyebut Deolipa asal melakukan konferensi pers saat penyidikan berlangsung. Deolipa melaporkan Roni dengan pasal 27 ayat 3 Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelum ini, Deolipa dan ex-kuasa hukum berada Richard lainnya Muhammad Burhanuddin mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan atas pencabutan kuasa mereka. Pihak yang digugat adalah berada Richard Roni Telapesi dan KBR Skrim Polri Komjen Agus Andrianto. Deolipa juga sempat berbincang dengan tim Buka Mata Narasi. Di situ, dia mengatakan ada intervensi dari beberapa pihak yang berakibat pencabutan kuasa dirinya atas berada Richard. Apain aku duga-duga? Ya, ada tekanan. Ya, Pak Kaba. Kaba siap gitu. Gak berani kan? Kalau soal proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Joshua ada update juga nih dari Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan bahwa motif pembunuhan ini juga bergantung pada keterangan istri Irjen Sambo Putri Chandrawati. Namun belum jelas kapan Putri akan diperiksa. Selain karena kasus pembunuhan, kini Irjen Sambo harus menghadapi ancaman proses hukum kasus korupsi. Sambo dilaporkan ke KPK atas jugaan melakukan swab ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korupan atau LPSK. Laporan ini menyusul pengakuan LPSK yang salah satu staffnya didatangi seseorang dengan menyampaikan amplop coklat setebal masing-masing 1 cm. Namun staff LPSK mengembalikan amplop itu. Dugaan swab lainnya adalah saat Irjen Sambo menjanjikan hadiah uang 2 miliar rupiah kepada barada Richard, Brit KRR, dan KM. Tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau tampak yang melayangkan laporan ini berharap KPK menyelidiki dugaan swab oleh Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yusua tersebut. Selain itu kuasa hukum Brigadir Yusua Komarudin Simanjuntak juga akan melaporkan Sambo dan istrinya Putri Candrawati karena telah membuat laporan palsu mengenai kasus flecehan seksual yang disebut sebagai pemicu baku tembak antara Brigadir Yusua dan Baradae. Keterangan tersebut saat ini telah dibantah sendiri oleh Polri. Haduh makin kesini makin kesana banyak bener kejahatan yang ditutupi. Bahkan kabarnya kasus ini melibatkan puluhan anggota Polri. Semuanya oktum tuh ya kali. Nah ada satu lagi yang miris. Ada kaset narkoba yang harusnya memberantas tindak pidana penyalahan gula narkoba malah membantu mengidarkan narkoba di Jawa Barat. Wow. Direkturat tindak pidana narkoba Beres Krim Polri menangkap kepala satuan narkoba Polres Karawang AKP Edi Durdin Massa karena jadi pemasok narkoba. Edi ditangkap di basement apartemen Mahugani, Karawang, Jawa Barat Kamis 11 Agustus sepekan lalu. Penangkapan Edi berawal setelah Direkturat Tindak Pidana Narkoba memeriksa pelaku jaringan sindikat narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Bandung pada rentang waktu 30 hari sampai 31 Juli 2022. Sebelumnya, polisi berhasil menciduk beberapa tersangka yakni JS, RH, dan Juki yang terlibat dalam sindikat peredaran narkoba. JS dan RH disebut pernah mengantar 2.000 pil ekstasi petersangka Juki pemilik THM Fox Clark dan F3X KTW Bandung bersama dengan AKP Edi Nurdin. Gara-gara terungkapnya tindakan kriminal AKP Edi pada selasa 8 Agustus 2022 ini seluruh personel kepolisian Polres Karawang diwajibkan menjalani tes urin. For your information, sebelum bertugas jadi kasat narkoba, Edi pernah mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 ton di pantai pengandaran. Saat jadi bintara polisi di Direktorat Narkoba Pol Dajabar pun Edi kabarnya berhasil mengelabui jaringan narkoba dan menangkap bandarnya. Mind-blowing ya! Yang seharusnya menangkap pengedaran narkoba malah ditangkap karena mengedarkan narkoba. Salma Al-Shihad perempuan asal Arab Saudi di Fonis 34 tahun penjara. Pengadilan Saudi menilai Salma melakukan aktivisme di Twitter yang membangkang pemerintah. Tak main-main Fonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Khusus Terorisme Saudi Senin 15 Agustus 2022. Diduga tweet yang membuat Salma di penjara adalah tweet ini. Pada 1 Januari 2021 Salma meretweet tweetan Lina Al-Hadouul. Tweet itu berisi harapan agar sejumlah tahanan politik Arab Saudi segera dibebaskan. Salma Al-Shihad awalnya difonis 3 tahun penjara namun hasil banding justru memberatkan Salma. The Guardian melaporkan ia difonis penjara 34 tahun serta larangan bepergian ke luar negeri 34 tahun berdasarkan terjemahan pertimbangan pengadilan Saudi yang dilaporkan The Guardian. Pengadilan menganggap Salma membantu orang-orang yang menimbulkan keresahan publik. Ia juga dianggap membantu pihak yang mengacaukan keamanan nasional dengan memfollow akun Twitter mereka. Kecaman terhadap ponis ini pun muncul dari berbagai kelopok pejuang hak asasi manusia. Bethany Al-Haidari dari Freedom Initiative mengungkapkan bahwa ponis terhadap Salma menunjukkan bahwa kondisi ham di Arab Saudi semakin memburuk. Sementara itu European Saudi Organization for Human Rights atau ESOHR berpendapat bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah Saudi terus melakukan pelanggaran terhadap aktivis perempuan. Salma Al-Shihad adalah seorang ibu dua anak yang juga mahasiswi doktoral di Leeds University Inggris. Di akun Instagramnya ia mengidentifikasi diri sebagai ahli kebersihan gigi, pengajar medis, dan dosen di Prinses Nurah Binti Abdulrahman University Riyadh Arab Saudi. Ponis kepada Salma dijatuhkan beberapa minggu setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Saudi. Para aktivis ham telah memperingatkan bahwa kunjungan itu dapat mendorong kerajaan Saudi untuk lebih bersikap keras terhadap aktivis ham dan demokrasi. Apakah benar memenjarakan seseorang karena menyuarakan kebebasan dan hak asasi manusia 34 tahun lagi kurungannya? Ini kalau netizen plus 62 masih aman kan ya komentarnya? Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!